Itu bapak kata suaminya mbak Farah tadi Bapak katanya Kok kamu bilang bapak sih mas emang kamu lihat mukanya Kan yang kemarin yang sebelumnya gitu yang disitu yang di depan kamarnya ibu disana kan Itu mukanya bapak katanya Mas berarti bapak itu pulang ya mas nemenin ibu tiap hari ya mas ya Bisa jadi seperti itu Satu cerita datang dari mbak Farah di salah satu kota di Jawa Tengah Mbak Farah itu menceritakan tentang kondisi yang baru belakangan ini terjadi ya belum lama Mungkin kisaran antara 4-5 tahun kebelakang Dan hal ini berhubungan dengan ibunya yang sekarang kondisinya juga lagi sakit Gak seperti dulu ibunya itu lebih banyak rebahan di kasur Kalaupun jalan harus dengan dibantu sepatu roda Karena itu tadi ibunya itu sekarang lagi menderita sakit stroke Nah hal ini berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya mbak Farah Di masa lampau Jadi bapaknya mbak Farah itu sebelum meninggal Adalah orang yang suka ini loh Apa namanya Suka belajar ilmu klinik Mendalami ilmu klinik seperti itu Bahkan jimatnya kayak gitu pun banyak Dan ya konon katanya Di rumah itu pun banyak katanya seperti itu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu Termasuk kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Juga kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk supertanks Kelapa Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat nantinya Amin Baik Kita lanjut cerita dari Kita lanjut cerita dari mbak Farah tadi Nah mbak Farah itu ada beberapa bersaudara Dan yang lain itu udah pada nikah Mbak Farah juga udah menikah Cuman masih tinggal disana karena mbak Farah sendiri itu anak terakhir ya Dia maunya aku mau nemenin ibuku Kenapa kalau misal aku pergi dari rumah itu Artinya ibunya itu udah gak ada temen lagi disitu Ada sesuatu yang terjadi sebenarnya Kisaran sekitar 10 tahun yang lalu Bapaknya mbak Farah itu meninggal Dan saat setelah meninggal tersebut Sebelumnya sih aman-aman aja ya Memang ada desas-desus Katanya rumahnya mbak Farah itu angker Beberapa tetangga itu Ada yang laporan Mbak Semalam aku melihat begini mbak di rumahmu Katanya seperti itu Tapi ya mbak Farah yang tinggal disana Gak ngerasain apa-apa Semuanya biasa aja normal-normal aja Memang suka ada Kayak suara berisik-berisik Terutama di area dapur sana Ya mikirnya mbak Farah itu simple Bisa jadi itu tikus gitu Jalan di bawah nabrak kaleng atau apa Akhirnya menimbulkan suara kegaduhan Terutama saat malam hari Itu adalah hal yang lumrah gitu ya Tapi setelah Bapaknya mbak Farah meninggal Disitulah keanehan itu mulai terjadi Entah kenapa Rumah itu meskipun mbak Farah itu Tinggal sama suami Sama anaknya satu Sama ibunya Waktu itu belum sakit-sakitan Disana entah kenapa Rasanya kok lebih rame Terutama saat malam hari Biasanya mereka tuh tipe keluarga Yang tidurnya itu cepet Jam sembilan itu udah tidur semuanya Termasuk suaminya mbak Farah juga Seperti itu ya jam sembilan jam sepuluh Nah mbak Farah sendiri Dia lebih suka tidur agak sedikit malam Mungkin sekitar jam sebelas ya Atau bisa jadi tengah malam itu Baru tertidur Kurang lebih Sekitar seminggu atau dua minggu Setelahnya Setelah bapaknya mbak Farah meninggal tadi Dia kan tidur malam Dan memang terus serang Ada rasa takut waktu itu Entah kenapa gitu ya Ada kerabat yang meninggal di rumah Meskipun itu bapak sendiri gitu Mbak Farah itu merasakan Rasa takut tersebut Ngebayangin lah pokoknya Dia takutnya tuh karena bayangan-bayangan sendiri Gimana kalau misal bapak pulang Terus tapi wujudnya tuh pocong gak gitu Kalau pakai sarung Pakai baju biasa Gak masalah mungkin ya Tapi kalau wujudnya pakai pocongan kayak gitu Gimana ya Sempat kepikiran kayak gitu Akhirnya ya takut-takut juga Nah Mulai itu tadi Sekitar seminggu atau dua minggu Setelah bapaknya mbak Farah meninggal Rumah itu kan terasa jadi sangat ramai Karena apa Mbak Farah semua itu tidur di kamar Mbak Farah juga masuk kamar Kalau malem jam 11 Jam 12 gitu lagi sepi-sepinya Yang lain juga mungkin udah pada ngorok Mbak Farah ngeliat suami juga lagi Anteng-antengnya tidur Anaknya juga Pules gitu Dia belum tidur kelap-kelip Dia tuh ngerasa Di ruang tengah Kok banyak orang jalan-jalan Ada suara kayak Kadang lari Orang lari di lantai Meskipun suaranya gak terlalu keras Tapi kan yang namanya kayak getaran Atau apa Setiapnya kita tahu loh Kalau ada orang yang jalan di depan Jalan normal pun Biasanya kita di kamar itu ikut merasakan kan Nah ini tuh mereka tuh kayak lari-lari Kok kayak banyak orang disana siapa ya Mbak Farah pun ngebuka gitu Ngebuka bukan karena berani gak Tapi karena penasaran gitu Karena penasaran ngebukanya pun Halus banget Pelan-pelan dia turun dari tempat tidurnya Dibuka pintu kamarnya Dilongok ruang tengah Disana ya gak ada apa-apa Kecuali vas bunga yang tiba-tiba bergerak Bess Kayak gitu doang Kayak terkena angin Hah? Vas bunganya kok goyang-goyang Seperti itu vas bunga yang agak panjang gitu kan Ujungnya kan Kalau misal disentuh Atau terkena angin itu Akan bergoyangnya tuh Agak sedikit lama Ini ruang tengah Angin Memang ada angin-angin disana Tapi Mbak Farah itu gak ngerasakan Ada angin yang berlumbu Cukup kencang Sampai menggerakkan vas bunga tersebut Nah ini kok bunga Bunga-bungaan itu kok bergerak Seperti itu Siapa yang gerakin Ditungguin pelan-pelan Dan bunga itu pun akhirnya berhenti Berarti tadi Beneran rame kali ya Jangan-jangan ya Aduh angka brus gitu Ngumpet atau gimana Nah udahlah tutup lagi Jelep Mbak Farah pun mau tidur Kayak gitu lagi Mulai banyak orang jalan-jalan Nah udahlah Aku udah terlanjur ngantuk Akhirnya malam itu pun tertidur Kesokan paginya cerita sama suaminya Mas Tadi malam Aku kok ngerasa Di rumah ini rame ya mas ya Rame gimana Banyak orang jalan-jalan Lah siapa orang Udah dikunci semuanya Kata mas Enggak mas Bukan yang seperti itu Yang jalan-jalan Mungkin yang gak kelihatan kali ya mas Bilang seperti itu ke suaminya Tapi suaminya ya Cuma nenang-nenangin Udahlah Gak usah dipikirin Kayak gitu Yang namanya setiap rumah Pasti ada penghuninya Kata si suaminya Ya mbak Farah pun Oh iya ya Sudah Gak usah diperpanjang lagi Sampai akhirnya Agak siangan sedikit Tengah hari lewat lah Mbak Farah itu ngobrol sama ibunya Nengokin ibunya Biasalah Nyiapin makan Makan siang waktu itu Eh ibu Ibunya kan duduk di kursi roda gitu kan Nah ibunya itu ngomong sama mbak Farah Far Kalau malam sekarang Rame Farah Loh Mak Rame apaan mak Farahnya kan begitu pura-pura Gak tau ya Rame apaan mak Iya Kalau malam itu Rame disini Temen-temennya bapak itu Pada main disini Kata ibunya Seperti itu Disitu mbak Farah itu Kayak mbak Dek gitu ya Mak Oh jangan ngomong kayak gitu Bapak kan udah gak ada Mak Iya Bapak udah gak ada Tapi kan Teman-temannya masih disini Itu kata ibunya Seperti itu Waduh Gitu kan Pikirnya mbak Farah Berarti apa yang aku denger Tadi malam itu Bener Tapi mbak Farah itu Gak mau ngebahas Lebih lanjut Sama ibunya tadi Sampai akhirnya Beberapa waktu Kemudian Yang jelas Begini Kondisi Atau keadaan Seperti itu Hampir setiap hari Dirasakan oleh mbak Farah Bahkan Dil-dilan Sama suaminya Mas Kalau aku ngedenger lagi Sampean tak Bangunin ya Iya bangunin aja Bangunin sekali Gagal gitu Suaminya gak tertarik Tidur lagi Kedua gagal Nah ketiga kalinya Mas Beneran loh mas Iya iya janji-janji Nanti malam bangun Pokoknya intinya seperti itu Akhirnya malam itu Dibangunin suaminya Pas ngedenger Ada keramean Kali ini tuh udah mulai Ada suara Dari Mulut ya Suara verbal gitu Kayak orang ngobrol Tapi suaranya kecil Dan Sangat cepat Mbak Farah ngedenger itu Langsung bangunin suaminya Mas Mas bangun Bangun Oh di korok-korok gitu doang Bangun Suaranya datang Suaranya datang Nah suaminya pun sebenarnya udah males Mas udah janjikan Udah janjikan Oh iya iya Akhirnya suaminya pun bangun Cuman begini duduk sambil merem Diem aja suaminya Mbak Farah itu tetap nyimak ya Diluar itu banyak Kegaduhan disitu Sampai akhirnya Suaminya ngelirik ke Mbak Farah Suaminya tuh mesem gitu Senyum Iya rame Katanya begitu Mas liatin mas gitu Enggak gak mau Enggak mau Suaminya itu Enggak berani ngelihatin Mbak Farah lagi-lagi Iseng dia Buka Tetap gak ada siapa-siapa Sampai suatu hari Ini suaminya berarti Udah valid ya Di rumah tersebut itu Enggak cuman dia doang Yang ngedenger banyak suara Suaminya Ibunya juga Diperkuat dengan Pendapat ibunya Yang katanya Kalau malam teman bapaknya tuh Sering pada datang kesini Makin yakin Mbak Farah gitu Makin takut kalau malam Sampai akhirnya tuh begini Suatu malam Mbak Farah Udah mulai terbiasa Dengan kondisi tersebut Ah kalau dibuka juga Ngilang semua Begitu Rasa takut pun mulai meredak Mbak Farah malam-malam Dia tuh kebelet pipis Jam 1 pagi Mbak Farah itu udah tertidur sebelumnya Saat dia bangun Sepi Nggak ada apa-apa Dia pun akhirnya Keluar kamar Menuju ke kamar mandi Sendirian Di sana Saat berada Nah kamar mandinya Mbak Farah itu tuh Kamar mandi bukan yang full Satu ruangan Tertutup kayak kamar gitu Tungga Tapi lebih Ini loh Kayak Yang setengah ya Kalau orang dewasa Berdiri Itu mata itu Masih bisa Kelihatan keluar Kalau dia jijit Gini Itu masih ada Jadi dindingnya tuh Cuman setengah doang Mbak Farah pun buang air Disitu waktu itu Cuman pipis doang Nah setelah selesai Dia kan bangun Kan bisa ngeliat Sekitar ya Secara nggak sengaja lah Mbak Farah itu lagi bangun Begini Mau keluar pintu Ngeliat di luar sana Dia nggak jadi keluar Dari kamar mandi Gara-gara apa Di luar Jaraknya 1 meter Dari tembok Kamar mandi Toilet tadi Jaraknya cuman 1 meter Mbak Farah itu ngeliat kain loh Ujung kain Kayak kepalanya pocong Itu seperti kain yang diikat Begini Ujungnya Disitu Mbak Farah Bener-bener Dia Bingung Aku mau keluar Tapi dia itu di Depan Toilet ini Kalau misalnya aku keluar Pasti aku ketemu Sama sosok itu Aku nggak keluar ya Ngapain aku disini terus Yang ada itu Aku itu takut Bener-bener takut Dia tuh bingung Sampai jongkok begini Dia berdoa Di Apa namanya Di toilet tadi ya Minta tolong Minta tolong Aku pokoknya Nggak mau Aku nggak mau Tolongin 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 Ya Allah Aku minta tolong Intinya seperti itu ya Berdoa Sampai akhirnya Mbak Farah pun bangun lagi Itu tuh Danda adung Danda adung Aku harus buru-buru Langsung dibuka pintunya Sebelum buka pun Kayak dihitung dulu ya Satu dua tiga Bro Dia mau jalan Dia nggak mau ngeliat Kemana-mana Begitu dia keluar dari kamar mandi Ternyata Di samping bawah Itu ada sosok pocong Lagi jongkok Bukanya berdiri Ternyata dia malah jongkok Astagfirullahaladzim Langsung lari kesana Kedebukan Kedebukan itu apa ya Buru-buru banget lah Pokoknya nyampe nabrak ini itu Masuk ke dalam kamar Suaminya kan bangun Masuknya lompat ke kasus Bro Anaknya bangun Suaminya bangun Kamu kenapa sih Ditanyain sama suaminya gitu Lompat-lompat Kayak gitu malam-malam Begini Mas sumpah Mas sumpah Mas kata Sumpah-sumpah Kenapa Kenapa Aku mas ngeliat itu Mas ngeliat apa Kamu di belakang itu Ngeliat apa Aku itu ngeliat pocong Mas aku ngeliat pocong Sumpah itu di luar kamar mandi Mas Kata si mbak Farah Alah pocong-pocong apa Kata suaminya Begitu Udah udah tutup lagi pintunya Mas tutupin pintunya Akhirnya suaminya pun Bangun dari Pintunya nggak sempet ditutup tadi Bangun dari tempat tidur Dia pun mau menutup begini Nah Dari arah kamar Saat di ujung gitu ya Pintu mau ditutup Dia itu bisa ngeliat Kesatu ruangan disana Ruangan yang Nggak ada fungsinya Buat apa-apa ya Cuma kayak buat Naruh-naruh barang gitu ya Itu ada disana Si sosok pocong tadi Saat suaminya mau nutup begini Asem Kata suaminya Langsung ditutup lagi Suaminya pun buru-buru Mas kenapa Mas kenapa Mas Ada disitu Ada disitu katanya Si pocongnya itu ada disitu Kamu ngeliat juga Mas ngeliat Iya iya Mas ngeliat Beneran Beneran Apa yang kamu liat itu bener Mas Kok ada pocong Nah suaminya itu bilang Itu bapakmu Kata itu bapak Itu bapak Mas yang bener Mas Beneran Kamu liat mukanya Mas Iya Aku liat Aku liat Kata suaminya Itu bapak Itu pocongnya bapak Kata suaminya Begitu Mereka berdua Sama-sama ketakutan Ini yang anaknya Kan ngedenger Dia itu Meskipun usia Tiga tahun lewat Hampir empat tahun Udah ngerti Gitu kan Ada apa sih Ada setan Ada setan Akhirnya udah Dipeluk Sama mamanya Udah tidur Tidur Akhirnya malam itu pun Mereka tertidur Nah Udah Kalau malam Mbak Farah pun Saking takutnya Saking Paranoidnya Dia itu Sampai Bela-bela ini Ini untuk Mencegah Supaya aku Nggak buang air Di toilet Mbak Farah pun Nyediain kaleng Jadi kalau memang Kebelet banget Kebelet pipis Dia akan pipis itu Di dalam kaleng Di situ Di dalam kamar Dia itu nggak berani Keluar kamar Soalnya takut Kapok Kayak gitu terus Dihindari terus Yang namanya Sementara kegaduan Di rumah tersebut Itu masih Terdengar terus Nah suatu hari Itu begini Mbak Farah Ngedenger Suatu malam ya Kan Sama kamar ibunya Itu Berjejeran Samping-sampingan Cuman ada tembok doang Dan kamar tersebut Itu udah dimodif Ada Connecting doornya Ada pintu Penghubungnya Kesana Suatu malam Nggak biasa-biasanya Mbak Farah itu Ngedenger Mbak Farah juga udah tidur Waktu itu ya Sekitar mungkin ya Jam 12 Jam 1 pagi Itu ada yang ngetok Dari tembok Sebelah Tak-tak-tak-tak Ketokannya Suaranya kencang Itu kayak Nggak diketok Pakai jari Tapi pakai Benda yang padat Entah kayu Atau entah besi Atau entah apa ya Ngetoknya tuh Di tembok Bukan di pintunya Tok-tok-tok-tok Tok-tok-tok Kayak gitu Terus Mbak Farah pun bangun Ini siapa yang ngetok ya Dibangunin suaminya Mas-mas-mas Suaminya Mas itu ada yang ngetok Siapa Akhirnya suaminya pun Bangun lagi Ngedengerin Mak kali Mak kali Kata si Ibu kali ibu Kata suaminya Mbak Farah Oh iya mas Jangan-jangan Ibu kenapa-napa Ibu kenapa-napa Akhirnya Mbak Farah pun bangun Buka Connecting door tadi Nggak dikunci Cuman kesana Kan ibunya Sakit stroke ya Takutnya kenapa-napa Mbak Farah pun Ngebuka pintu Nah disitu kan Ada ranjang Tempat Tidur ibunya Ada kursi roda Juga disana Begitu dibuka Begini Mbak Farah itu Berhenti Dan Balik lagi Ditutup lagi Pintunya Kenapa Mbak Kenapa Mbak Farah ditanyain Seperti itu Ditanyain suaminya Dia cuman diem Aja Mbak kenapa Mbak kenapa Ngomong ada apa Kata suaminya Begitu kan Mas Ibu Ibu Suaminya Sama 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 Kata Mas Mereka Sama-sama Tegang Sama-sama Takut Cara berkomunikasinya pun Seperti itu Terbata-bata Aku ngeliat Seperti yang kemarin Mas Iya kok Sama Kamu juga Sama Mas Iya Lagi apa Mas Lihatnya Lagi tidur Sama ibu Katanya Kata si Suaminya Mbak Farah Iya mas Kok ibu ditemenin Itu ya mas Itu siapa ya Itu bapak Kata suaminya Mbak Farah Tadi Bapak Katanya Kok kamu bilang Bapak sih mas Emang kamu lihat mukanya Kan yang kemarin Yang sebelumnya Yang disitu Yang di depan kamarnya Ibu disana kan Itu mukanya Bapak Katanya Mas berarti Bapak itu pulang ya mas Nemenin ibu tiap hari ya mas Bisa jadi Seperti itu Terus yang ngetok-ngetok Siapa tadi ya mas Yang gak tau Kata suaminya Akhirnya mereka Lagi ngobrol-ngobrol Udah mulai hangat lagi Udah gak sedingin tadi Mereka tuh sama-sama terdiam Sama-sama liat-liatan Jadi Mereka tuh baru nyadar Seolah-olah gitu ya Di salah satu sudut Di ruangan tersebut Itu di pojokannya Ada sesuatu yang berdiri disana Mbak Farah cuman ngeliatin Mas Iya Kata suaminya begitu Mas Iya Suaminya cuman jawab Begitu doang Mbak Farahnya tuh mengulang-ulang Mas Iya Mas Iya Mas Lihat mas Itu apa mas Nggak Nggak mau lihat Tapi ada Kata suaminya begitu Ada Dia disini Dia masuk kamar ini Katanya seperti itu Nah saat itu Ada suara terdengar Manggil Farah Farah Diri Mbak Farah Suaminya tuh namanya Mas Diri Farah Diri Itu suara Bapaknya Mbak Farah Mirip gitu Suaranya tuh mirip Mbak Farah dipanggil kayak gitu Karena udah tau Yang manggil itu bukan Bapaknya Bukan orang Atau setidaknya dalam Wujud yang seperti itu Mbak Farah pun Nengok Malah ngeliatinya ke suaminya Suaminya yang ngebuang muka Mbak Farah tuh geser Makin deket-deket Makin rapet sama suaminya Mas Kamu dipanggil Kamu juga dipanggil Kata suaminya Itu dipanggil-panggil terus Farah Diri Itu dipanggil-panggil Mas Kamu dipanggil Kamu aja Kamu kan anak Mereka tuh berdebat sendiri Konyol Jadinya gitu kan Sampai akhirnya apa Suara itu pun hilang Mbak Farah itu Meluk suaminya Mas Mas aku takut Aku takut Sambil lompat-lompat Kayak gitu ya Panik Perempuan gitu Iya aku juga takut Aku juga Yaudah Tidur Tidur Akhirnya mereka pun Coba terdidur lagi Tidurnya pun pegangan Pokoknya pegangan tangan Kakinya tuh ditumpuk gitu Nempel Di tengah-tengahnya tuh Anaknya Kayak gitu kan Mas Pokoknya aku dulu yang tidur Kamu jangan tidur duluan Iya-iya Kata suaminya Akhirnya malam itu Mereka tuh Bisa tertidur Nah Keesokan paginya Mbak Farah pun coba Ngobrol sama ibunya Bu Kalau malam itu Masih rame Nggak Oh Masih-masih rame Bapak aja sering pulang Kesini Kata ibunya Aduh Gawat Bu Bapak sering pulang Kesini Bu Iya Bapak sering Jadi begini ya Ibunya itu sebelumnya Mohon maaf Sebelumnya itu normal Tapi semenjak Mengalami sakit tadi Ibunya itu Kayak agak sedikit Linglung Seperti itulah Ini mohon maaf Kurang lebih Seperti itu Makanya kayak gitu Cara ngomongnya pun Agak sedikit berubah Iya tiap hari Sering kesini Bu Kesini ngapain Ya nemenin Ibu tidur Disitu Mbak Farah Makin penasaran ya Bu Bapak saat kesini Gimana Bu Bajunya Ya bajunya Biasa Pake sarung Pake kaos Kayak gitu Oh Yang dilihat Ibu itu Seperti itu Mbak Farah pun Nggak berani Nggak mau menyampaikan ya Kalau Bu Aku yang aku lihat itu Beda Nggak 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 disampaikan Seperti itu Hal itu disampaikan Ke suaminya Mas Kata ibu Yang nemenin ibu Itu Bapak Dan Bapak itu Pake sarung Pake baju Biasa gitu Ya kata suaminya Ya lumrah lah Kayak gitu Lumrah itu maksudnya Ya biasa aja Yang namanya kayak gitu Kalau misal Datengin ibumu Dalam bentuk Yang kayak gitu Ya pasti ibumu Nggak mau nemenin Ya juga ya Terus itu siapa ya Mas sebenarnya Yang nggak tau juga sih Tapi yang jelas Dia itu setan Katanya begitu Sampai akhirnya Itu begini Suatu siang Waktu Mbak Farah itu Mau Nyuapin ibunya Ibunya itu Waktu itu berada Di dalam kamar Mbak Farah itu Dari belakang Sana Siang-siang loh Cuman korden Di bagian belakang Kamar tersebut Ada jendela itu Ditutup kordennya Jadi agak sedikit gelap Mbak Farah itu Masuk bawa sayur Mau nyuapin ibunya Dia berhenti Mangkoknya itu Dijatuhin Perang Pecah Ibunya pun Kaget Gara-gara apa Di belakang ibunya Mbak Farah itu Ngeliat sosok pocong Itu lagi Sosok pocong Yang mukanya itu Muka bapaknya Bener-bener Mbak Farah itu Cuman duduk gitu Mangkoknya pecah Ibunya kan dateng Farah Kamu kenapa Farah Ini sosok pocong tadi Itu mendekat Tetap di belakang ibunya Kayak seolah-olah Ngedorong Tapi kan ya pocong Kan gak bisa ya Itu seolah-olah Ngedorong Ikut ngedeket Farahnya bukanya Ngedeket Gimana-gimana Karena dia itu Ngeliat seperti itu Masih ada di soal Dia pun pergi Begitu aja Sampai akhirnya Lah ini anak Gimana Nasinya tumpah Seperti ini Minta tolong Sama tetangganya Waktu itu Suaminya itu Berangkat Kerja ya Minta tolong Sama tetangganya Minta tolong Begini-begini Begini-begini Akhirnya tetangganya pun Nganterin dua orang Ibu-ibu Dibantuin Bersihin Segala macem Ibunya pun nanya Farah kamu kenapa Kok kayak orang ketakutan Seperti itu Endah bu Nggak apa-apa Bu tadi aku kaget Ternyata sayurnya panas Ngeles lah Akhirnya tetap disuapin Ya tapi itu tadi dengan Rasa takut yang Belum hilang ya Waktu itu Kok siang-siang Udah muncul Seperti ini ya Siang-siang udah muncul Seperti ini Mbak Farah pun Akhirnya karena Banyak gangguan Seperti tadi Ngobrol sama Salah satu Saudaranya Kebetulan Saudaranya itu Mengenal Ada orang yang Mengerti Anaknya masih muda Laki-laki Diajak datang Kesana Langsung Wah ibu ini Banyak ya bu Tempelannya ya bu Iya dulu Saya itu Banyak tempelannya Dulu itu Ditempelin sama bapak Katanya begitu Oh jadi Dari bapaknya Dari suaminya Jadi menurut Si orang pintar tadi Ibu tersebut itu Susuknya banyak Nah Akhirnya minta izin ya Bu ini mau diambil Mau dicabut Atau gak usah Ah gak usah lah Gak apa-apa Kata si ibunya Kayak gitu tadi Nah si orang pintar tadi Itu ngomong sama Mbak Farah Sebenarnya mbak Ini disini Tempat peninggalannya Bapak Naruhnya dimana Oh ada mas Di lemari itu Gimana Mau diambil Enggak Enggak Saya gak mau ngambil Kalau gak diberikan Saya gak mau ngambil Ini kan dikasihnya Ke ibu Sementara Itu tadi Oh iya Si orang pintar tadi Itu menjelaskan Ini kalau misalkan Yang ada dalam Ibunya jenengan Itu gak diambilin Ya kemungkinan Itu akan datang Terus kesini Katanya seperti itu Mbak Farahnya kan Stres gitu ya Aduh gimana Sementara ibunya itu Gak mau diambil Akhirnya ya sudah Mahnut ibu gitu ya Resiko Ya sudah lah Mungkin aku harus Seperti itu Dan Akhirnya orang pintar itu Pulang Cuman kayak Ngebatesin gitu Biar gak terlalu rame Disana Biar gak mengundang Yang dari luar Buat datang ke rumah tersebut Kok nanti tambah rame Nah kayak dipagerin Segala macem Sementara sosok yang tadi Yang menyerupai Bapaknya Mbak Farah Yang suka Ngedampingin ibunya itu Ya tetap dibiarkan Karena itu tadi Untuk ngambil itu Berarti harus ngambil Sesuatu yang Ada di badan ibunya Termasuk Ngebuangin sesuatu Yang tersimpan di lemari Sementara Mbak Farah Karena ibunya menolak Mbak Farah itu Gak berani Gak berani lancang Akhirnya ya sudah Hal itu pun dibiarkan Disana Sampai Ibunya Mbak Farah pun Akhirnya Meninggal gitu ya Meninggal dunia Meninggal pun dengan mudah Dan sebelumnya Sempat ditanyain sama Mbak Farah Mas ini mohon maaf Kalau misalkan Kayak gini tuh Bikin susah Orang meninggal Enggak sih Enggak Ini yang di Ada di ibu Itu gak berwujud Benda Katanya begitu Itu gak berwujud Benda Ini bener-bener Murni Kayak gaib Semacam gaib Seperti itu Gak ada bendanya Kayak susuk Kayak gitu tuh Bukan ya Gak ada jarum Gak ada Intan Gak ada Apa rambut Atau apa itu Gak ada sama sekali Jadi ini tuh Murni Dan Menurut si masnya Ini gak bikin Susah meninggal Katanya seperti itu Kalau mau meninggal Udah usianya Ya emang udah Batasnya segitu ya Akan meninggal aja Dengan mudah Dan ternyata Memang bener Ibunya Mbak Farah pun Gak lama setelah itu Beberapa tahun kemudian Dengan kondisi yang Seperti itu Akhirnya meninggal dunia Setelah meninggal Memang ada perubahan Si mas tadi pun Datang lagi kesana Ngelayat waktu itu Sembari ngebersihin Segala sesuatu Yang ada disana Minta izin termasuk Beberapa koleksi Benda pusaka Yang aneh-aneh Benduknya itu pun Akhirnya diserahkan Mbak Farah Ke orang tersebut Untuk dimusnahkan Dan memang Pemusnahannya pun Penghancurannya gitu Kayak batu-batu Dan yang lain-lain Itu Mbak Farah itu Ngeliat memang Benda-benda tersebut Itu dihancurkan Dan setelah itu Alhamdulillahnya Rumahnya Mbak Farah itu Udah normal Udah gak ada yang Kayak gitu-gitu Yang aneh-aneh itu Gak ada Cuma memang masih ada Satu dua Kayak gitu-gitu Ya lumrah gitu Bahasanya Mbak Farah itu Seperti itu Lumrah Kata orang pintar tadi juga Ya yang namanya Kayak gitu Rumah penunggunya Kita hidup berdampingan Dengan mereka Meskipun kadang bocor-bocor Yaitu hal yang lumrah Katanya seperti itu Baik itu aja Satu cerita dari Mbak Farah Terima kasih banyak Semoga kawan-kawan Tetap terhibur Mohon maaf jika ada Banyak kekurangan disana-sini Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang saya tetap Dijaga kesehatannya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Lepak Horror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!